Pemirsa seorang remaja wanita tewas di rumah kontrakannya di sawah besar Jakarta Pusat. Pelaku merupakan teman dekatnya juga memperkosa korban. Misteri pembunuhan Ayu Wulandari, seorang gadis muda warga Jalan Mangga Besar 13 sawah besar Jakarta Pusat terungkap. Aparat reskrim Polsek Sawah Besar menangkap pelaku yang seorang pria berinisial T di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Pelaku yang merupakan teman dekat korban kemudian digelandang ke rumahnya yang tak jauh dari lokasi penangkapan untuk mencari barang bukti. Pelaku kini berada di Polsek Sawah Besar dan masih diperiksa intensif. Untuk mengetahui motif pelaku tegian pembunuh korban, termasuk dugaan korban juga diperkosa oleh pelaku sebelum nyawanya dihabisi. Adalah teman dekat dari korban, untuk motifnya nanti kita sampaikan pada saat pes rilis. Jadi pelaku tunggal bang sendiri? Pelaku tunggal. Ya, pembunuh korbannya dengan cara lalu? Untuk identifikasi awal dan hasil otopsi awal ada bekas luka cekikan dan itu dibenarkan oleh pelaku bahwa pelaku mencekik korban lalu korban tidak sadarkan diri ternyata korban meninggal dunia. Sebelumnya warga jalan menggabusar 13 sawah besar Jakarta Pusat gempar dengan tewasnya seorang gadis muda, penghuni kontrakan. Korban bernama Ayu Wulan Dari berusia 21 tahun. Tewasnya korban pertama kali diketahui oleh sang kakak yang baru saja pulang ke rumah kontrakan dan mendapati korban tergeletak di lantai dengan kondisi nyaris bugil. Warga terakhir melihat korban yang bekerja sebagai SPG Tokobuah itu saat bersama teman prianya pada malam sebelum kejadian. Sementara itu dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi memastikan jika korban tewas dibunuh karena adanya luka bekas cekikan di leher. Selain itu juga terdapat bercak darah dan sperma di daerah sensitif korban hingga diduga adanya tindak perkosaan. Jasad korban kini berada di ruang jenazah rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, Jakarta Pusat. Selengkapnya mengenai kasus pembunuhan wanita muda sudah bergabung bersama kami Kapol Sek Sawah Besar, Kompol Maulana Mukarom. Selamat sore Pak Maulana. Selamat sore Pak Maulana sebetulnya bagaimana kronologi pemerkosaan dan pembunuhan tersebut Pak? Ya, berawal informasi dari masyarakat ada penemuan mayat, sosok perempuan yang ditemukan di rumahnya. Unit restrim Pol Sek Sawah Besar langsung mendatangi TKP, lalu kita melaksanakan olah TKP. Di situ kita temukan bekas tanda kekerasan di jasad korban. Di situ terlihat jelas bekas cekikan, lalu ada bercak darah juga di situ. Dan kita mengidentifikasi awal bahwa korban meninggal dunia akibat tindak kekerasan. Lalu kita mengumpulkan alat-alat bukti, bukti-bukti petunjuk, serta memeriksa saksi. Di situ ada entry point, kita dapat mengidentifikasi siapa yang kira-kira melakukan tindakan pembunuhan tersebut. Dan alhamdulillah, 3 jam setelah kita melaksanakan olah TKP, pelaku dapat kita amankan. Kenapa pelaku sampai nekat membunuh korban? Apa motif pelaku, Pak? Untuk hasil pemeriksaan pendalaman ketika kita melakukan interogasi serta melakukan BAP kepada tersangka, tersangka sakit hati, Pak, kepada korban. Karena yang bersangkutan ini adalah mempunyai, mungkin mempunyai perasaan suka kepada korban, namun korban tidak merespon, intinya seperti itu, Pak. Pelaku ini adalah teman dekat korban. Sudah berapa lama mereka saling kenal, Pak? Hasil pemeriksaan, keterangan dari tersangka, tersangka dan korban itu sudah cukup lama kenal, sekitar pulang lebih 2 tahun, Pak. Apakah pelaku baru kali ini mengganggu korban, apakah sebelumnya pernah melakukan percobaan pemerkosaan? Kalau untuk keterangan dari tersangka, yang bersangkutan baru kali ini, Pak, melakukan tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan, mencekik korban, terus korban pingsan, terus dilakukan perstubuhan di situ. Dan, apa namanya, dari pelaku sudah mengakui semua perbuatannya, seperti itu, Pak. Saat peristiwa terjadi, bagaimana situasi di rumah kontrakan? Apakah memang sepi, tidak ada penghuni lain, sehingga aksi tersebut tidak diketahui oleh tetangga korban? Ya, jadi, pelaku, apa namanya, korban, mohon maaf, korban ini tinggal sendiri, mbak, di rumah kontrakan. Jadi, apa, memang di rumahnya sepi, mbak, dia, apa namanya, korban ini hanya tinggal sendiri. Awalnya, dari kakak korban, yang biasanya pagi-pagi itu korban itu berangkat kerja, namun, kok sampai siang hari korban belum keluar dari rumah. Akhirnya dilakukan pengecekan, di situ, ternyata betul korban sudah tergeletak, tidak bernyawa, seperti itu, mbak. Ya, bagaimana profil pelaku? Pelaku ini tinggal di mana dan apa aktivitas sehari-harinya? Pelaku tinggal di Taman Sari, Jakarta Barat. Untuk profilnya, yang bersangkutan, pelaku ini tersangka di kerja serabutan, seperti itu, mbak. Apa jerat hukum yang bisa dikenakan kepada pelaku, mbak? Untuk dalam perkara ini, pasal 3.38, yaitu pembunuhan, kita terapkan. 3.65, pencurian dengan pemberatan, ya karena dompet beserta handphone korban itu sempat diambil oleh pelaku, serta pasal 2.85, yaitu pemerkosaan, seperti itu, mbak. Baik, baik. Terima kasih. Kompol Maulana Mukarum, Kapolsek Sawah Besar, telah bergabung bersama kami di Ainyo Sore. Selamat menikmati.